Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yudha Wahab di video kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial bagaimana caranya membuat dudukan ataupun tatakan plat nomor untuk pespas print bagian belakang kebetulan disini saya sudah siapkan salah satu bahan bahan utama untuk membuat dudukan ataupun tatakan plat nomor tersebut berbahan plat besi yang banyak dijual di tempat aksesoris motor ataupun di bengkel-bengkel motor jadi tidak usah susah untuk mencarinya kebetulan saya disini sudah membelinya dengan harga kisaran Rp7.500 sorry ini bukan iklan ya bisa teman-teman lihat ini harganya Rp7.500 untuk harga offline kalau untuk online nya saya kurang tahu harganya berapa tapi pasti lebih murah dari harga offline biasanya oke teman-teman kita langsung aja bagaimana caranya membuat plat nomor ataupun tatakan untuk di pespas print bagian belakang sudah saya buatkan tadi contoh yang sudah jadi seperti ini ini adalah contoh tatakan plat nomor yang tadinya bahannya seperti ini dan sudah dibentuk sehingga menjadi seperti ini nah seperti ini mungkin akan saya peragakan ataupun demokan dari awal proses pembuatan ataupun pembentukan tatakan plat nomor seperti ini oke teman-teman jangan kemana-mana simak terus videonya sampai akhir oke teman-teman kita lanjut videonya kita ambil untuk mempercepat proses pembuatannya saya contohkan dengan mengambil contoh yang sudah tadi dibuat dan akan membentuk bahan yang ada di tangan saya ini kita ukur sebelumnya nah seperti ini ya kita kasih tanda nanti seperti teman-teman lihat antara lubang ini dan ini sudah sama ya satu dua nanti kita akan lipat di bagian ini kita kasih tanda terlebih dahulu begitu pun begitu pun sedi sebelah kanan sebagian kiri dan ini sebagian kanan kita kasih tanda untuk nanti kita bentuk membuat sudut oke kita simpan dulu saya disini menggunakan alat bantu yang sederhana yang ada banyak di rumah ini merupakan tang entah apa namanya tang apa saya kurang paham tapi untuk memudahkan dalam membentuknya kita memerlukan tang ini ya seperti teman-teman lihat disini terlihat tanda satu dua akan kita lengkungkan atau buat sudut di garis ini di garis yang sudah kita tandai seperti ini ya kita simpan seperti itu seperti ini kita harus presisi kita jepit setelah dijepit dan dirasa presisi kita tinggal membengkokkan ke bagian dalam seperti ini bahan sudah melengkung membentuk sudut seperti teman-teman lihat tandanya disini dan yang bengkok di bagian sini kenapa bisa seperti itu dikarenakan di tengahnya terdapat lubang jadi tidak langsung bengkok disini oke kita ke bagian satunya lagi yang sudah dikasih tanda lakukan hal yang sama ini tatakan yang sudah terukur dan jadi kita samakan sudah sudah sama tinggal menarik bagian ini keluar antara bagian kiri dan kanan ke masing-masing samping luar ya tinggal dilipat seperti itu dilipat seperti itu lipat kiri dan lipat kanan kita ambil dulu spidol untuk memberi tanda di bagian mana yang harus kita lipat seberan ini garis ini dan ini garis kalau lebih seperti itu akan kita lipat lagi sorry akan kita lipat ataupun teman-teman bisa mengukurnya dengan mengambil tang seperti yang di tangan saya ini kita ambil mentok ke bagian bawah bagian bawah ini ya maksudnya mentok ini mentok bukan mentok jadi mentok bagian ininya ukurannya segitu untuk kita lipat ke bagian luar samping ke samping luar ini samping dalam ini samping ini samping luar ini samping dalam jadi kita akan membekukkannya ke sebelah sini berarti itu merupakan samping luar oke kita langsung saja bengkokkan nah seperti ini kurang lebih kita lukukkan lagi bagian sampingnya seperti teman-teman lihat kita samakan dengan tetakan yang sudah terukur tadi nah seperti itu ya seperti ini kurang lebih disini bisa teman-teman lihat ada perbedaan yang menonjol antara bagian kiri dan bagian kanan tidak simetris atau panjang sebelah yang ini panjang kita ukur 1 2 3 4 1 2 3 4 berarti di bagian ini kita kasih tanda samakan untuk potongan dengan ujung yang kiri seperti ini kasih tanda ini kita potong ini kita buang bagian yang kita cek dari sini adalah bagian yang dibuang pemotongan bisa menggunakan gergaji besi oke teman-teman mungkin seperti itu tinggal dipotong saja nanti hasilnya akan seperti ini dan setelah seperti ini teman-teman tinggal pasang di bodi bagian belakang dudukan plat nomor bukan dudukan plat nomor sepakbor tetapi ini diletakkan di persis di bawah jok di antara jok motor dan stop lamp disitu terdapat dua baut yang kalau handle untuk pespas setelah dibuka terdapat dua buah baut dan dua buah lubang skrup disitu teman disitu teman-teman menempatkan alat ini sebagai tatakan ataupun dudukan plat nomor oke teman-teman segitu saja video pembentukan tatakan ataupun dudukan plat nomor dan sekarang kita lanjut ke proses pemasangan seperti yang sudah saya bilang tadi kita akan tempatkan di bagian sini di antara jok dan head rem terdapat dua lubang bekas pengunci BH bagian belakang pespa disini nanti kita akan pasangkan seperti ini dan plat nomor akan terpasang di bagian ini oke teman-teman kita langsung aja lakukan proses pemasangannya seperti apa siapkan dua buah baut dua buah baut yang akan kita gunakan untuk memasang dudukan ataupun tatakan plat nomor ini dan sekarang kita pasangkan plat nomor di sini disini kita lihat terdapat sedikit celah jadi ini maksudnya ada sedikit celah disini sebagai ruang agar jok bisa lenguasa bergerak apabila ditutup dan di bagian bawah sini bisa dilihat ini tidak menempel ke bagian headlamp jadi ini aman tidak akan ada goresan ataupun bekas dari plat nomor Oke teman-teman mungkin segitu aja Bagaimana caranya membuat tatakan plat nomor untuk bagian belakang Pespa Sprintmatic demikian videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like share dan komen videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati